Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi HTML Entities dan HTML Entity Decode pada PHP. Mungkin teman-teman yang sedang membuat website dan ingin menampilkan script atau tag HTML sebagai tips atau tutorial pada website teman-teman, fungsi HTML Entities dan HTML Entity Decode akan sangat membantu, karena HTML Entities dan HTML Entity Decode adalah fungsi untuk mengubah sebuah tag HTML menjadi sebuah karakter yang nantinya akan muncul di layar sebagai karakter spesial. Bisa dibilang tidak dibaca sebagai elemen HTML. Nah, semisal teman-teman ingin memunculkan karakter B atau tag B di layar website teman-teman, tapi jika tanpa fungsi HTML Entities, maka akan hilang karakternya dan dibaca sebagai tag HTML di web browser. Untuk penjelasan lebih detail, saya akan menjelaskan kembali. HTML Entities Fungsinya untuk meng-endcode tag HTML menjadi karakter spesial alias tidak terbaca. Jadi kebacanya itu hanya seperti text biasa, bukan tag HTML. sedangkan HTML Entities Fungsinya untuk meng-endcode karakter spesial yang sudah di-endcode dengan fungsi HTML Entities. Jadi untuk HTML Entity Decode bisa dibilang itu lawannya dari HTML Entities. Nah, untuk itu mari kita akan coba mempraktekannya ya teman-teman. Di sini saya akan save dulu, saya taruh di folder saya, saya sudah buat folder HTML, saya tulis index.php, di sini kita buka tag php-nya dulu, di sini saya akan beri contoh dengan membuat variable baru namanya string, yang isinya adalah tag HTML.php, sama dengan kutip 2, di sini biar tidak pusing kita ganti jadi kutip 1, karena di sini ada penggunaan kutip 2 untuk isi dari href-nya, kita isi http.2//domateschool.com Setelah itu jangan lupa, kita tutup A-nya dulu, tutup A-nya dulu, lalu kita tulis coba do mad school. lalu setelah itu kita coba echo yang biasa, lalu kita coba buka browsernya, di sini saya sudah buka folder saya, saya buka yang folder HTML. Nah, lihat teman-teman, di sini kita tanpa menggunakan atau belum menggunakan htf fungsi dari html entities. Jadi sehingga string yang kita tampilkan itu menjadi ahref atau hyperlink. Nah, kalau kita teman-teman mau mengunculkan ahref-nya ini dengan tag-nya, teman-teman bisa menggunakan html entities. Untuk contoh penulisannya seperti ini, ini saya hapus terlebih dahulu, html entities, stringnya hapus, kita masukkan variable string. Lalu jangan lupa titik koma, kita balik lagi, jangan lupa di save, kita refresh. Nah, di sini kita sudah berhasil memanggil sesuai dengan string yang sudah kita isi, yang sesuai dengan variable stringnya ini. Kenapa bisa? Ya, karena kita menggunakan html entities. bagaimana kalau kita pakai, coba lawannya, html entity decode, coba ya. Kita refresh. Nah, hasilnya balik lagi ke, seperti kita tidak memakai html entities yang tadi. bisa dibilang ini kebalikannya. Jadi seolah dia itu setuju dengan, atau membuat tag html-nya ini menjadi terbaca pada browsernya. Cukup sekian, dan terima kasih. 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 Terima kasih.